Bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14, tapi di abad yang ke-7. Di awal-awal bahkan masa ke-7. Bahkan di masa Nabi, s.a.w. Jadi nggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan, baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan. Abad ke-14 sudah punya kerajaan. Kapetian, Pak Timur, namastinya sih, Pak? Thomas Matulesi, Masya Allah. Kapan jadi Thomas beliau? Di Api Sejarah bisa anda temukan di jilid yang pertama, yang warna yang hitam, dari 586 halaman. Anda bisa lihat di halaman ke-17, atau 174, di posisi paling kiri sebelah atas. Bagaimana disebutkan di situ? Ternyata, Islam datang ke Nusantara ini, itu bukan di abad ke-14. Awas hati-hati, bukan di abad ke-14. Awas ini ada penyesatan yang disampaikan oleh Snog Fogro, seorang orientalis, yang kemudian diminta oleh orang-orang Belanda, untuk belajar langsung ke Mekah, lalu menerapkan nilai-nilai keislaman yang dia pelanjari. Bukan nilainya sebetulnya. Bukan nilainya, tapi gambaran-gambaran keislaman dia bawa ke Aceh untuk menyesatkan masyarakat Aceh. Di antara pendapatnya mengatakan bahwa Islam itu masuk ke Nusantara di abad ke-14. Profesor Ahmad Mansur, Surya Negara, dalam bukunya Api Sejarah, kemudian menepis juga ini termasuk Buya Hamka, yang menginisiasi Masjid Al-Azhar ini. Beliau punya teori dan lebih condong kepada teori ini. Bahwa Islam masuk ke Nusantara bukan di abad ke-14, tapi di abad yang ke-7, di awal-awal bahkan masa ke-islaman. Abad ke-7. Awal masa ke-islaman. Masih di masa, Masya Allah. Bahkan di masa Nabi SAW. Masa Nabi SAW setelah itu masuk ke masa sahabat. Terutama zamannya Ufman bin Affan RA. Di teman-teman sekalian, apa buktinya? Ternyata di awal-awal abad ke-7 ini telah ditemukan makam seseorang yang berada di wilayah Baras. Baras, 414 km dari kota Medan, ke arah Tapanuli misalnya. Namanya Syekh Mukauddin. Syekh Mukauddin ini ditemukan di situ, bertuliskan nisanya berbahasa Arab dan dia Muslim. Beliau Muslim. Jadi, setelah awal abad ke-7, Islam sudah masuk ke Nusantara. Kemudian terjadi penyebaran-penyebaran-penyebaran sampai perkembangan Islam yang menghasilkan kerajaan Islam. Kerajaan Islam itulah yang masuk di abad ke-14. Jadi, bukan Islamnya baru masuk, sudah jadi kerajaan. Di Samudera Pasei itu, Samudera Pasei, Masya Allah, itu sudah muncul di wilayah Sumatera. Pernah dengar kalimat ini? Maaf, setelah itu datang Islam, kemudian meruntuhkan kerajaan Majapahit, maju Islam. Itu penyesatan yang luar biasa. Majapahit baru berdiri tahun 1295. 1295. Teman-teman sekalian, penting diketahui, 19 tahun sebelum itu sudah tersebar kerajaan Samudera Pasei. 19 tahun sebelum itu, 19 tahun, kurangi 19 berapa? Ayo cepat, ayo cepat, ayo cepat. 74, 74, 74, 74, 76, 276. 1276 sudah ada kerajaan Samudera Pasei dan sudah menyebar. Jadi, enggak benar kalau dikatakan Majapahit duluan, baru kemudian kerajaan Islam datang. Tidak, Islam sudah duluan. Abad ke-14 sudah punya kerajaan. Snogogron yang mengatakan, Islam masuk ke Nusantara, abad ke-14. Bagaimana mungkin orang masuk ke Nusantara langsung bikin kerajaan? Orang Sumatera pada kemana? Jadi, ketika masuk, tersebar abad ke-7. Kemudian mengembangkan keislamannya sampai jadi kerajaan abad ke-14. Yang paling menarik, yang jadi pertanyaan teman-teman sekalian. Pertama, abad ke-7 itu kan kisaran tahun 600 sekian, kan? Baik, Nabi lahir 571 Masehi. 571. Masya Allah. Usian 63 tahun. Kurang lebih. 4, 3, 1. Baik, 634 hijen. Masih abad ke-7? Masih abad ke-7. Setelah beliau wafat, diteruskan. Ya, oleh Abu Bakar, oleh Umar, oleh Afman, Raja Allah Ta'ala Anhum Jami'an. Ada ekspedisi. Masih di abad ke-7 juga. Jadi, sesungguhnya Islam masuk ke Nusantara ini masih di awal-awal masa kehidupan Nabi SAW dan masa awal sahabat. Abad ke-7. Teruskan dulu. Nah, Islam apa yang dibawa oleh para sahabat ini sampai datang ke Nusantara dan menyebarkan sampai sekarang ada? Saya teruskan dulu. Ternyata, Masya Allah. Bukan yang jauh-jauh. Mereka membawa petunjuk Nabi SAW. Mereka ajarkan Quran ini. Quran. Mereka ajarkan petunjuk penjelasan hadisnya. Hadis. Sehingga ketika Islam mulai menyebar. Saya agak sedikit cepat ya, karena waktunya mau habis. Ketika Islam mulai menyebar, bukan cuma di Sumatera. Bahkan, ya ada mulai di Jawa. Sampai bahkan ke ujung Papua. Sampai ada di wilayah disebut dengan Maluku. Maluku itu dari kata muluk asalnya. Muluk dari bahasa Arab. Melik, jamahnya muluk, raja-raja. Karena di sana banyak kerajaan-kerajaan Islam pada waktu itu. Ada Ternate, Tidore, Bacan, macam-macam. Jadi Muslim. Di Maluku itu Muslim semuanya dulunya. Nggak ada yang lain. Di Masih Muslim, teman-teman. Masih Muslim. Anda pernah punya uang seribu? Yang dulu, bukan yang sekarang. Tertulis siapa di situ? Ada orang Ambon? Siapa? Kapetan? Fatimura. Nama aslinya siapa? Thomas matulasi. Masya Allah. Kapan jadi Thomas beliau? Maaf, kalau disebutkan Thomas, yang terbayang apa? Bukan cuma itu, macam-macam. Bisa mobil-mobilan, Thomas, kereta-kereta-kereta-kereta-kereta. Bukan? Bisa bulu tanggis, Thomas, macam-macam. Tapi umumnya, pasti nama non-Muslim. Nama aslinya bukan Thomas. Ahmad. Ahmad. Ahmad Lusi. Ahmad Lusi. Iya. Ahmad Lusi. Dan beliau seorang kiai di salah satu pesan rem. Pejuang luar biasa. Dulu kalau memimpin sesuatu, disebut kapiten. Kapiten, kapiten, kapiten. Semua itu. Sampai ke Amerika. Ada kapiten Amerika gitu kan? Semua kapiten. Kapiten, kapiten. Fatimura. Asalnya namanya Ahmad Lusi. Entah kenapa tiba-tiba berubah jadi Thomas. Thomas matulasi. Ada yang salah di situ. Di sebetulnya dari ujung timur. Sampai dengan dari mulai, Masya Allah. Sabang. Sampai dengan Merauke. Itu aslinya muslim. Muslim dari mulai abad ke-7. Maksudnya banyak wilayah-wilayah Islam yang tersebar. Hindu juga ada. Hindu ada. Animisme ada. Kemudian dinamisme ada. Buddha juga ada. Tapi da'wah Islam sudah menggeliat di awal-awal masa ini. Sudah menyebar. Pelan-pelan. Jelas disini. Bahkan yang paling menarik. Dari mana tahun yang dibawa nilai-nilai keislaman? Saat mulai kemudian masuk ke wilayah Jawa. Khususnya dari Jawa Tengah ke Jawa Timur. Saat ada kesulitan-kesulitan. Menja'wahkan Islam di kalangan masyarakat yang animisme-dinamisme. Masih senang dengan Masya Allah ya. Maaf. Penghambaan kepada pohon. Tumbuh-tumbuhan. Batu-batu pada alam. Bahkan nanti ada yang generasi Hindu di situ sebagiannya. Ketika da'wah Islam masuk ke situ. Salah satunya nanti. Datang ulama-ulama dari luar Nusantara. Saya percepat sampai masa ke tahun abad ke-13 ke sana. Teman-teman. Datang sembilan orang. Diutus kemudian ke Nusantara. Sembilan orang. Sembilan. Dalam bahasa Jawa disebut dengan Songo. Yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Rajin ibadah. Baik. Para ulama ini. Disebut dengan wali. Al-awliya at-tis'ah. Wali Songo. Itu asalnya ulama-ulama hebat. Ada sejarahnya. Saya tidak sembarangan menyampaikan ini ya. Saya sampai ke Aceh tuh. Mengejar ahli nasab. Saya ke Aceh. Disusi dengan ahli nasab. Belanjar dari beliau. Kemudian saya pergi langsung ke daerah Jawanya. Saya telusuri. Ya dari mulai selatan ke Jogja. Sampai dengan ke Semarang. Kita lihat. Nanti kita temukan. Ada salah satu makamnya juga di situ. Ya kami temukan. Sampai dengan ke masjidnya. Dari Semarang. Terus ke Demak. Dari Demak. Sampai dengan ke Kudus. Ke Patik. Ke Rembang. Ke Lasem. Sampai dengan ke Bonang. Pasujudan Bonang. Saya naik ke atas. Saya hitung berapa anak tangganya. Sampai ketemu penjaga. Pesujudannya namanya Pak Abdul Wahid. Kita diskusi di situ. Dan sebagainya. Yang paling menarik teman-teman sekalian. Mereka ketika datang. Membawa manhaj luar biasa. Dibawa. Diutus dengan dua bendera. Satu bendera hitam. Yang melambangkan pada kiswah Ka'bah. Nilai-nilai Quran. Dan bendera hijau. Melambangkan pada tuntunan sunnah. Jadi begitu datang. Membawa tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah S.A.W. Ini yang mau disampaikan. Ditebarkan dalam kebaikan. Kemudian disampaikan dalam kehidupan-kehidupan masyarakat. Yang kemudian pada saat itu terus berkembang. Singkatnya sembilan orang ini. Ada yang berasal dari Palestina. Syekh Ali Yuddin. Syekh Hassanuddin. Ada yang berasal dari Mesir. Syekh Ahmad Al-Jumadil Qumra. Ahmad Al-Jumadil Qumra. Beliau dari Mesir. Nanti punya dua anak. Boleh? Lima menit lagi? Ustaz sudah masuk tanya jawab. Boleh lima menit sebentar? Saya sempurnakan dulu. Ada Syekh Ahmad Al-Jumadil Qumra. Beliau nanti bahkan punya dua anak. Satu orang diajak ke Nusantara. Namanya Maulana Ishaq. Satu orang lagi tinggal di Mesir. Namanya Syarif Abdullah. Dari Maulana Ishaq ini nanti turun keturunan-keturunan. Yang paling menarik. Keturunannya siapa? Pendiri dua ormas Islam besar di Indonesia. Kaya Haji Muhammad Hashim bin Ash'ari. Menirikan NU tanggal 31 Januari 1926. Kaya Haji Ahmad Dahlan menirikan Muhammadiyah tanggal 18 November 1912. Itu keturunan Maulana Ishaq. Kalau antum telusuri misalnya. Di kitab misalnya. Kitab Syekh Muhammad Hashim bin Ash'ari. Punya 19 kitab. Di kitab pertamanya beliau. Al-Adabul Alim wal-Muta'alim menuliskan. Disebutkan. Hua. Beliau ini Muhammad Hashim bin Ash'ari. Bin Abdul Wahid bin Abdul Halim. Nama asli Abdul Halim itu Pangeran Benawa. Atau Sultan Hadiwijaya. Dikenal dengan Joko Tingkir. Bin Abdullah bin Abdul Aziz bin Abdul Rahman. Siapa beliau ini? Walid Raden Aynul Yaqin. Dikenal dengan Maulana Ishaq. Di Maulana Ishaq. Maulana Ishaq ini termasuk nasabnya ketemu dengan Kaya Haji Ahmad Dahlan. Nama aslinya Muhammad Darwish. Belajar dengan Hasim Ash'ari di Semarang. Pada Kaya Haji Soleh Darat. Berangkat kemudian ke Mekah. Belajar pada Syekh Ahmad Khatib Al-Minang Kabawi. Pulang berganti nama menjadi Ahmad Dahlan. Kaya Haji Ahmad Dahlan bin Kaya Abu Bakar. Bin Kaya Ilyas bin Kaya Sulaiman. Bin Demang Jurang Juru Kapindo. Bin Demang Jurang Juru Sapisan. Bin Kaya Gerbak bin Maulana Ishaq. Siapa Maulana Ishaq? Anaknya Ahmad Jumbal Al-Kubra. Anak Ali Zainal Al-Kabir. Anak Ali Zainal Amirin. Keterunannya dari siapa? Al-Hussein. Hussein adiknya Hassan. Hassan anaknya Ali bin Abi Talid. Suaminya Fatimah. Putrinya Rasulullah S.A.W. Jadi teman-teman sekalian. Yang paling menarik di sini ketika menyebar keislaman. Selevel Prabu Siliwangi nanti. Prabu Siliwangi itu punya kekuasaan besar. Kerajaan Hindu. Dari mulai Banten sampai dengan ke pertengahan Jawa itu. Jawa Tengah. Itu Masya Allah. Jadi begitu beliau inspeksi ke daerahnya. Kemudian masuk ke daerah Subang. Subang. Karawang. Dari daerah Karawang pada saat itu. Kemudian menemukan seorang perempuan. Yang Masya Allah sedang baca Quran. Indahnya luar biasa. Muridnya Sheikh Hassanuddin. Karena baru pulang dari Ummul Qura. Maka disebut Sheikh Qura. Sampai sekarang di Karawang ada pesantin Al-Qura. Jadi begitu mendengar keindahan kalimatnya. Datang melihat. Ini perempuan luar biasa. Auranya bagus. Namanya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang. Tiba-tiba dinikahi beliau ini. Dengan syarat masuk Islam. Masuk Islam Prabu Siliwangi. Tahun 1423 melahirkan anak. Anaknya dikenal dengan Walang Sungsang. Yang kedua nanti 1426. Lahir anak kedua Rara Santang. Dan yang ketiga 1427. Lahir anak ketiga namanya Raja Sengara. Semuanya masuk Islam. Nah yang pertama Walang Sungsang. Dengan yang kedua Rara Santang. Kemudian pergi menunaikan haji. Di Mekah kemudian setelah berhaji ganti nama. Yang satu jadi Abdullah Iman. Yang satu jadi Syarifah Mudaim. Saat akan pulang ketemu dengan anaknya Ahmad Jumadil Khubra. Yang kedua. Yang dari Mesir sedang haji. Namanya Syarif Abdullah. Dilamar kemudian Syarifah Mudaim. Lewat kakaknya Abdullah Iman. Dinikahkan disitu gak ikut pulang ke Nusantara. Beliau kemudian ikut ke Mesir. Tinggal selama 20 tahun. Melahirkan anak bernama Syarif Hidayatullah. Ini yang kemudian pulang tengok kakaknya. Yang punya kekuasaan di wilayah Gunung Jati. Sampai diberikan gelar sunan Gunung Jati pada saat itu. Jadi banyak ulama-ulama Islam menyebarkan di keislaman. Sampai ke kita. Yang anda mesti tahu. Maaf ya. Nilai keislamannya sangat indah. Banyak kerajaan-kerajaan. Sampai ke Eropa. Sampai luar biasa dan sejahtera semuanya. Nusantara sejahtera. Sampai luar biasa.